Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi jadi kali ini kita dapat pasien modem ya teman-teman modem Huawei dengan modelnya b310s ya di keluarnya dia mati total ini coba kita nyalakan dulu atau kita tes apakah benar mati total tidak ada indikator sama sekali ya teman-teman sebelumnya kita coba cek dulu eh adaptornya apakah tegangannya hadir ini 12 volt harusnya oke tegangan dari adaptor dia normal ya berarti kendalanya memang ada di modemnya ini Oke langsung kita bongkar dulu jadi ini penampakan modemnya ya simpel sekali tapi fungsinya luar biasa Oke kita cek fisiknya terlebih dahulu ternyata nih bekas servisnya temen-temen ini sudah dipasangin resistor ini sepertinya jauhnya jalur dari adaptor ya adaptor masuk ke ini coil yang lain sepertinya ini juga bekas congelan ini congelan bekas congelan ini congelan ini congelan ini juga congelan ya jadi karena nggak ada skema kita pakai ilmu di service laptop aja kita cek resistansi terlebih dahulu kita cek resistansi ini fokus ke PL sama diuda aja temen-temen di kita melakukan dulu PL ini ini 0 ohm ini juga diudahnya pulak-balik Oh ini nggak aman diudahnya aman ini yang PL ini lihat dia 0 ohm kemudian PL yang disini ini sementara aman dapat 1 kg yang ini ini 0 ohm juga ya teman-teman jadi kita kembali ke belakang kita cek dulu untuk kapasitor kapasitornya kita fokus pertama di PL yang ini dulu ya temen-temen dan PL yang terdekat dengan adaptor terlebih dahulu aja oke ini PL harusnya ada IC PWM atau IC regulaternya oke sepertinya ini ini untuk yang PL yang dibawah IC yang ini untuk PL yang diatas ya tapi tadi untuk PL yang diatas dia masih aman ini aman oke nyaman yang bawah dia oke 0 ohm ya dia ya coba kita angkat dulu isinya ternyata isinya gosong ya temen-temen ini udah hancur semuanya untuk badan isinya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita ganti IC kemudian kita lengkapi komponen yang hilang tadi ini kembali kita coba cek PL yang teman-teman PL yang ini yang bawah sudah aman yang atas itu tetap aman ya oke kemudian kita cek ini sepertinya fuse juga putus di fuse oke fuse nya putus kita ganti sekalian kita coba jamper aja teman-teman selamat menikmati oke view sudah kita jumper kita cek kembali resistansi nya aman 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 ya coba kita tes ke menggunakan notator nya oke ini nyala ya teman-teman ada indikator warna putih seperti ini kita tunggu dulu biasanya nanti ada nyala yang lain oke ini kator merah juga nyala oke coba kita tes kita rakit ya teman-teman kita rakit secara utuh nanti kita coba kita nyalakan lagi oke ini sudah kita rakit ya teman-teman udah kita sambungkan ke adaptor nya juga ini indikator power sama ini indikator apa nih data kayaknya ini wifi ini LAN ini sinyal dia udah nyala nanti biar yang punya yang ngetes ya soalnya saya gak punya sim card ataupun alat untuk ngetesnya jadi asalkan nyala dulu aja nanti komplainnya belakangan aja ya oke yang pasti modem Huawei B310 nya sudah nyala dengan penggantian IC tadi ya teman-teman IC PWM untuk PL yang bagian bawah semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya